Assalamualaikum teman-teman semua kembali lagi bertemu saya di YouTube channel Bagus Bisworo kali ini saya mau pasang switch pintu di Karimun Wagon R saya tipe GL 2014 ya jadi ini harganya 35 ribuan tapi bisa bikin wagon RGL kita itu kayak yang GX sebenarnya ada cara modif untuk switch pintu belakang ya untuk pintu belakangnya handle pintu belakang cuman itu lebih mahal saya pakai cara menggunakan switch saja supaya ketika membuka pintu belakang itu ada indikator lampu menyala di belakang gitu ya jadi ini harganya cuma 35 ribu dan memang agak mengorbankan sedikit saya harus melubang di sini dan untuk melubangnya saya menggunakan hole show ukuran 19 ya saya pakai hole show ukuran 19 ini caranya tinggal di lubang saja di lubang terus kemudian untuk powernya saya jumper dari switch pintu belakang nanti saya tunjukkan switch pintu belakang yang di jumper begitu ya tentunya kita lepas dulu bagian-bagian tim-trim bagian belakang yang ada di samping sana dan yang di belakang sini oke nah ini switch pintu kanan belakang ya teman-teman ya kemudian ini belakangnya seperti ini tinggal saya jumper saja seperti ini saya sobek terus saya jumper saya tarik aja ke belakang untuk samping di sana nanti dimasukkan di lubang-lubang itu bisa kok ya hanya seperti itu saja ini sekalian saya mau bersih-bersih mobilnya ya oke cara pemasangannya mudah jadi seperti yang saya bilang jadi yang jumperan tadi tabelnya saya tarik sampai ke lubang ini dan diberi soket seperti ini ya diberi soket seperti ini untuk dipasang di di suitenya nah ini saya tuh ganti sebenarnya ini karena karetnya hilang waktu dicuci mungkin agak kasar saat membersihkan bisa beli baru seperti ini nah untuk pemasangannya karena dia butuh masa juga maka eh ini baut bawaannya itu diganti saya ganti yang lebih panjang jadi baut bawaannya saya ganti yang lebih panjang ini kan tadinya segini nih saya ganti yang lebih panjang seperti ini supaya dia kena besi langsung dalamnya kan seperti ini ada ada soket masanya ini biar nempel ada nempel ke besi dan ini ke dalamnya itu supaya enggak gampang lepas enggak perlu rumah 100 di dalamnya ya di dalam sininya ya cukup dimasukin aja nanti dia udah kenceng udah kenceng jadi lubangnya ada dua di holso itu untuk memasukkan ini sama yang untuk bautnya sebelah sini gitu oke coba kita sambungkan ya nanti kita lihat fungsinya seperti apa itu soketnya soket tunggal temen-temen jadi kalau sudah seperti ini tinggal dimasukkan saja nah itu kan posisinya lampu plafon masih hidup tuh nih walaupun masih hidup ini coba yang pintu sebelah kanan coba saya tutup oke sudah saya tutup ya jadi teman-teman nanti bisa lihat dari sini ya itu lampu plafon putih itu ya lampu plafon putih itu jadi ini kalau saya pencet dia akan mati jadi ibarat kayak pintu di depan itu ini buat GL ya yang apa sentraloknya tidak terintegrasi di pintu belakang kalau teman-teman yang lain motifnya pakai handle ya ditambahin handle cuman habisnya sampai satu jutaan kalau nggak salah ya satu jutaan lebih ya kalau ini saya hanya manfaatkan eh switch saja melubangi guna saya pasang switch dan saya jumper dari sui depan itu nah untuk apa namanya ketika pintu itu ditutup bagasinya ini saya gunakan ini teman-teman saya gunakan ini kelihatan nggak ya sebentar nah saya gunakan ini sorry nah saya gunakan bantalan menggunakan sandal jepit hotel itu seperti ini ya agak kurang rapi sih wong ini milik saya sendiri jadi bisa sebenarnya bisa saya rapikan cuman yang penting fungsinya saja lah nggak terlalu kelihatan gitu teman-teman nanti bisa rapikan sendiri oke teman-teman semua saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan sedikit tutorial pemasangan switch pintu untuk bakun RGL 2014 mudah-mudahan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh